Hai selamat malam jadi malam ini karena semalam sudah selesai Hai bikin grup-grupnya jadi saya bisa mengatur lebih baik untuk grup-grup pemain youtuber emas dari jamescaimorka.we aja baru bunga emas Hai jadi malam ini saya bikin YouTube Hai banyak menonton tentang hal politik Hai avilpres 2024 Hai setelah itu saya Hai baca firman Tuhan sedikit nah saya bikin YouTube ini video ini yang spesial Hai untuk Ayo kita pemilih rakyat Hai seluruh Indonesia Hai ah mungkin untuk pemilih Hai anak muda itu kurang lebih mungkin 60% Hai hari 200 juta pemilih mungkin ya Hai ada di 200 juta pemilih berarti 120 juta pemilih anak muda Hai baik itu yang masih sekolah Hai ah dan yang sudah kerja Hai adik kalau menurut saya Ayo untuk kita bisa makmur Hai dalam ekonomi Ayo 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 kita harus pilih presiden yang tepat Ayo memang semua ini diatur dari Tuhan ya Ayo Tuhan sudah memilih setelah manusia memilih ya Hai jadi keputusan ada di tangan Tuhan manusia hanya bisa berusaha Hai jadi saya lihat Hai untuk pilpres ini 2024 Hai kalau saya dikendai saya akan mencalonkan ya hai 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 jadi calon presiden 2024 Hai independennya Hai tapi kalau Tuhan tidak menghendaki Hai saya tetap pilih orang yang pertama Hai pintar ekonomi Hai ini yang terpenting Hai kenapa saya pilih yang ini saya 26 tahun di marketing hai 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 saya melihat Hai butuh sosok orang yang bisa pintar ekonomi Seperti negara China Hai presidennya yang saya teliti sejak zaman presiden Ho Chi Tau Hai ah sekarang di simping Hai mereka sangat bekerja keras dalam hal ekonomi Hai itu yang utama Hai jadi fondasi untuk membangun negara itu butuh orang yang pintar ekonomi Hai dah jadi kalau dia pintar ekonomi dia bisa membangun negara menjadi makhluk Hai masyarakat aman nyaman Hai itulah kontasi yang kekuat yang dibutuhkan seorang pemimpin negara Hai setelah dia punya kekuatan ekonomi yang kuat Hai untuk hal yang lain itu gampang dilakukan Hai dengan syarat tidak korupsi Bekerja keras Hai dan mau Hai 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 mempentingkan rakyat kecil yang terutama ya apa kebutuhan rakyat itu Nah itu yang harus dipenuhi oleh kepala negara ya kalau rakyat kecil yang tidak bisa dipenuhi Tidak diperhatikan maka Hai siapapun presidennya Hai ah itu Hai menurut saya tidak akan merata Hai dari kehidupan yang dimiliki tetap Hai orang yang kaya yang akan enak dalam hidupnya ya Nah jadi kita lihat Hai dengan kondisi ekonomi selama 26 tahun yang saya lewatin sebagai marketing saya melihat Hai ah bukan arti ekonomi tidak ada yang bagus ada yang bagusnya tapi di saat ekonomi menurun keuangan kita itu belum siap untuk mempersiapkan saat ekonomi turun ya jadi membutuhkan satu pemimpin yang benar-benar hebat dalam mengolah perekonomian dari daerah sampai ke kota itu pemimpin harus yang benar-benar kerja keras yang memikirkan rakyat jadi yang diutamakan adalah memikirkan rakyat ya eh itu yang terpenting ya jadi saya videonya tidak terlalu lama ya mungkin nanti ada video-video berikutnya untuk sekarang saya memberi eh pengarahan pengarahan seperti ini untuk menjawangkan seorang presiden atau seorang gubernur itu sampai ke eh ke lurah ya itu penting orang-orang yang pintar ekonomi jadi dari lurah sampai ke presiden itu pilih orang yang pintar ekonomi yang utama kedua dia yang benar-benar mau melayan masyarakat dan mau untuk memikirkan rakyat kecil yang masih hidupnya susah itu yang terpenting jadi saya hanya ini saja saya kita membahas dalam hal politik dalam hal pemilihan yang eh presiden ya itu yang terpenting saya yang kasih masukan eh memang semuanya Tuhan yang mengandalkan ya ya saya sekian ini dulu kalau anda tuas tonton anda tekan subscribe tekan like ya boleh anda komen ya di dalam youtube itu jamesh caibong k.w raja bungamas yang satunya yang hampir youtuber dan yang satunya itu jamesh caibong k.w ya sekian dulu semoga semoga anda puas tonton dan anda bisa mempertimbangkan dan siap untuk memilih siapa yang cocok jadi presiden 2024 ya sekian dulu terima kasih selamat menikmati